Sekitar 80 persen, barang dagangan dari 32 kios di depan Taman PKK Bangko, Ludes dilahap si jago merah dan tidak dapat diselamatkan. Kebakaran yang menghanguskan puluhan kios tersebut terjadi pada hari Minggu sore, tanggal 14 Mei sekira pukul 15.30 waktu Indonesia bagian barat. Lestari salah satu pedagang mengatakan api berasal dari salah satu kantin yang berjualan di tengah Taman PKK dan api dengan cepat menyambar karena cuaca yang sangat cerah dan angin yang kencang. Dan untuk Damkar sendiri menurunkan 3 unit mobil pemadam, dengan 24 personil berupaya menjinakkan api yang berkobaran. Kantin PKK tersebut merupakan kios berbagai kuliner, di kota Bangko bahkan ada beberapa kios yang buka hingga 24 jam. Beruntung dalam peristiwa kebakaran hebat ini tidak memakan korban jiwa, hanya saja mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Bagas, Jambi terkini, melaporkan. Jambi terima kasih zuena su campaign. Wow! 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 Terima kasih telah menonton!